Tempat belajar pada youtube channel Solisupriyadi hadir menjumpai kawan-kawan para youtuber dimanapun berada dan kami menjumpai juga para siswa-siswi sekolah menengah pertama kelas 7 di semester kedua. Kami akan memberikan pembelajaran yang sangat asik supaya kalian tidak jenuh dengan sistem pembelajaran di rumah. Maka kami menyediakan belajar ilmu pengetahuan alam untuk SMP. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap sekarang masih dalam bab 3 mengenai pencemaran lingkungan bagian ke 9. Jangan lupa subscribe, like, share, juga nyalakan loncengnya dan mohon kalian tonton video ini sampai tuntas. Kawan-kawanku semua sayang sekali ikan bertebaran di mana-mana ya ini seharusnya dapat kita manfaatkan secara ekonomis tetapi sayang karena ini adalah dampak dari pencemaran air. Nah seperti inilah dampak dari pencemaran air yang terjadi pada lingkungan di dunia ini. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Ya ingat seperti hal-hal yang dapat merugikan terhadap lingkungan itu antara lain ya. Penurunan kualitas lingkungan. Waduh ya kalau sungai di seluruh dunia seperti ini wah penurunan kualitas lingkungan itu pasti akan terjadi. Nah bagaimana itu ya kenapa ini begitu ya. Nah pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Nah misalnya pembuangan limbah organik ini dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air. Sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam tanah. Begitu ya. Nah kalau sudah seperti itu maka ya menyebabkan kurangnya kandungan oksigen yang terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam air. Begitu ya. Nah ganggang. Gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang antara lain ya. Gangguan kesehatan itu seperti air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menuntuk kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung pirus dan baksteri yang menyebabkan timbulnya penyakit baik untuk manusia maupun hewan. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa pektor penyakit tertentu. Nah itu pada air limbah begitu ya. Berikut dijabarkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Yaitu pemekatan hayati. Apa itu pemekatan hayati? Nah kalian harus mengetahui. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Ya bila air itu tercemar oleh bahan beracun. Nah bahan beracun itu dapat menyerap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Kalau bahan beracun itu masuk ke dalam mikroorganisme ya. Maka selanjutnya hewan-hewan kecil seperti Joplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian Joplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil. Begitu kan ya? Nah apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan. Maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Waduh bahaya itu ya. Sangat berbahaya. Nah itulah yang perlu kita pikirkan bersama. Jangan saling menyalahkan. Joplankton yang makan alga tidak hanya satu. Tetapi banyak sel alga yang terkena racun tersebut. Dengan demikian Joplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Begitu ya. Nah itu yang perlu kalian pahami. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan Joplankton dan ikan besar akan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Tetapi dia akan makan yang banyak. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh ikan besar. Nah berarti ya bahwa bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang tercemar tersebut. Nah itu yang perlu kita pikirkan bersama. Sedangkan ikan itu adalah merupakan makanan yang diharuskan oleh umat manusia. Mengganggu pemandangan. Jadi pencemaran itu ternyata juga mengganggu pemandangan. Air-air yang tercemar itu ternyata bisa merusak pemandangan bagi yang melihat. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem tetapi mengganggu pemandangan kota. Nah seperti apa? Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau. Perubahan warna air mengganggu pemandangan mata manusia. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar ya. Kalau air terlihat seperti ini. Waduh ya sangat mengganggu pemandangan bagi umat manusia. Hal ini tentu mengganggu mempercepat proses kerusakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ada sebagian air limbah yang mengandung jab yang dapat diubah oleh baksteri menjadi gas. Yang dapat merusak seperti H2S. Gitu ya. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Jadi ada besi-besi yang cepat berkarat akibat ya pencemaran kerusakan pada air. Agar terhindar dari hal-hal di atas sebaiknya sebelum dibuang air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah jadi air limbah yang akan dibuang itu alangkah baiknya diolah terlebih dahulu ya. Nah supaya kita membuang sesuai dengan aturan. Begitu ya. Terima kasih telah hadir di Youtube channel Soli Supriyadi. Semoga channel ini ya mohon doanya tetap berkembang dan eksis untuk menjumpai rekan-rekan. Ya maaf bila banyak kesalahan. Kesalahan memang kemampuan kami yang belum maksimal. Salam sehat, salam kuat, salam cerdas untuk kita semua.